Terima kasih. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan kisih-kisih Cawapres Prabowo. Saat ditemui di pada Rabu 18 Oktober, Ahmad Muzani mengatakan sosok Cawapres Prabowo adalah anak muda dan berpengalaman di pemerintahan. Ia melontarkan kisih-kisih itu melalui dua pantun yang berbeda. Dalam pantun pertamanya, Muzani menyebut Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan jumlah penduduk yang banyak. Menurutnya, apabila ingin Indonesia jadi negara maju, maka Prabowo dan anak muda merupakan jawabannya. Lalu pantun kedua, sosok Cawapres Prabowo adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan. Dia memastikan Cawapres Prabowo segera diumumkan. Meski demikian, Muzani tidak merinci lebih lanjut sosok yang ia maksud melalui dua pantun tersebut. Adapun sosok Cawapres Prabowo mengerucut keempat nama, salah satunya adalah wali kota Solo Gibran Raka Bumingraka. Belakangan dua sosok dikabarkan tengah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana ke PN Jakarta Selatan sebagai syarat jadi Cawapres. Kedua tokoh tersebut adalah Yusril Isha Mahendra dan Erik Thohir. Terima kasih telah menonton! Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto belum mengumumkan Cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan kisih-kisih Cawapres Prabowo. Saat ditemui di pada Rabu 18 Oktober, Ahmad Muzani mengatakan sosok Cawapres Prabowo adalah anak muda dan berpengalaman di pemerintahan. Ia melontarkan kisih-kisih itu melalui dua pantun yang berbeda. Dalam pantun pertamanya, Muzani menyebut Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan jumlah penduduk yang banyak. Menurutnya, apabila ingin Indonesia jadi negara maju, maka Prabowo dan anak muda merupakan jawabannya. Lalu pantun kedua, sosok Cawapres Prabowo adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan. Dia memastikan Cawapres Prabowo segera diumumkan. Meski demikian, Muzani tidak merinci lebih lanjut sosok yang ia maksud melalui dua pantun tersebut. Adapun sosok Cawapres Prabowo mengerucut keempat nama, salah satunya adalah wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Belakangan dua sosok dikabarkan tengah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana ke PN Jakarta Selatan sebagai syarat jadi Cawapres. Kedua tokoh tersebut adalah Yusril Isha Mahendra dan Erik Thohir. Terima kasih telah menonton! Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto belum mengumumkan Cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan kisih-kisih Cawapres Prabowo. Saat ditemui di Pada Rabu 18 Oktober, Ahmad Muzani mengatakan sosok Cawapres Prabowo adalah anak muda dan berpengalaman di pemerintahan. Ia melontarkan kisih-kisih itu melalui dua pantun yang berbeda. Dalam pantun pertamanya, Muzani menyebut Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan jumlah penduduk yang banyak. Menurutnya, apabila ingin Indonesia jadi negara maju, maka Prabowo dan anak muda merupakan jawabannya. Lalu pantun kedua, sosok Cawapres Prabowo adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan. Dia memastikan Cawapres Prabowo segera diumumkan. Meski demikian, Muzani tidak merinci lebih lanjut sosok yang ia maksud melalui dua pantun tersebut. Adapun sosok Cawapres Prabowo mengerucut keempat nama, salah satunya adalah wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Belakangan dua sosok dikabarkan tengah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana ke PN Jakarta Selatan sebagai syarat jadi Cawapres. Kedua tokoh tersebut adalah Yusril Iza Mahendra dan Erik Thohir. Terima kasih telah menonton! Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto belum mengumumkan Cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan kisih-kisih Cawapres Prabowo. Saat ditemui di Pada Rabu 18 Oktober, Ahmad Muzani mengatakan sosok Cawapres Prabowo adalah anak muda dan berpengalaman di pemerintahan. Ia melontarkan kisih-kisih itu melalui dua pantun yang berbeda. Dalam pantun pertamanya, Muzani menyebut Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan jumlah penduduk yang banyak. Menurutnya, apabila ingin Indonesia jadi negara maju, maka Prabowo dan anak muda merupakan jawabannya. Lalu pantun kedua, sosok Cawapres Prabowo adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan. Dia memastikan Cawapres Prabowo segera diumumkan. Meski demikian, Muzani tidak merinci lebih lanjut sosok yang ia maksud melalui dua pantun tersebut. Adapun sosok Cawapres Prabowo mengerucut keempat nama, salah satunya adalah wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Belakangan dua sosok dikabarkan tengah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana ke PN Jakarta Selatan sebagai syarat jadi Cawapres. Kedua tokoh tersebut adalah Yusril Iza Mahendra dan Erik Thohir. Kedua tokoh tersebut adalah Yusril Iza Mahendra. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto belum mengumumkan Cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan kisih-kisih Cawapres Prabowo. Saat ditemui di pada Rabu 18 Oktober, Ahmad Muzani mengatakan sosok Cawapres Prabowo adalah anak muda dan berpengalaman di pemerintahan. Ia melontarkan kisih-kisih itu melalui dua pantun yang berbeda. Dalam pantun pertamanya, Muzani menyebut Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan jumlah penduduk yang banyak. Menurutnya, apabila ingin Indonesia jadi negara maju, maka Prabowo dan anak muda merupakan jawabannya. Lalu pantun kedua, sosok Cawapres Prabowo adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan. Dia memastikan Cawapres Prabowo segera diumumkan. Meski demikian, Muzani tidak merinci lebih lanjut sosok yang ia maksud melalui dua pantun tersebut. Adapun sosok Cawapres Prabowo mengerucut keempat nama, salah satunya adalah wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Belakangan dua sosok dikabarkan tengah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana ke PN Jakarta Selatan sebagai syarat jadi Cawapres. Kedua tokoh tersebut adalah Yusril Iza Mahendra dan Erik Thohir. Terima kasih telah menonton! Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto belum mengumumkan Cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan kisih-kisih Cawapres Prabowo. Saat ditemui di Pada Rabu 18 Oktober, Ahmad Muzani mengatakan sosok Cawapres Prabowo adalah anak muda dan berpengalaman di pemerintahan. Ia melontarkan kisih-kisih itu melalui dua pantun yang berbeda. Dalam pantun pertamanya, Muzani menyebut Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan jumlah penduduk yang banyak. Menurutnya, apabila ingin Indonesia jadi negara maju, maka Prabowo dan anak muda merupakan jawabannya. Lalu pantun kedua, sosok Cawapres Prabowo adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan. Dia memastikan Cawapres Prabowo segera diumumkan. Meski demikian, Muzani tidak merinci lebih lanjut sosok yang ia maksud melalui dua pantun tersebut. Adapun sosok Cawapres Prabowo mengerucut keempat nama, salah satunya adalah wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Belakangan dua sosok dikabarkan tengah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana ke PN Jakarta Selatan sebagai syarat jadi Cawapres. Kedua tokoh tersebut adalah Yusril Iza Mahendra dan Erik Thohir. Kedua tokoh tersebut adalah Yusril Iza Mahendra.